Oke, 1, 2, 3, blai Ya, 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 blai Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih ya teman-teman semua Bersama saya, Fatir, dan istri saya, Emma Welcome back again Nah jadi di video kali ini kami berdua bakal ngari action lagi ya tentang Malaysia Iya betul sangat nih sayang Dan kali ini videonya itu bertajuk aneh Hal-hal ini yang aku temui di jalan tol Lebur Raya Malaysia Wow emang hal-hal apa nih hal-hal aneh yang gimana nih maksudnya Hmm mungkin daripada kita penasaran langsung saja ya teman-teman Kita simak duplikan video ini dan bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fakti Youtuber Dan baru menemukan channel Fakti Youtuber tolong nih dipadamkan dulu subscribe-nya guys Dan tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu Karena subscribe itu bantang banget, gak butuh waktu lama-lama Sambil duduk tinggal klik aja, gak even, gak perlu bayar mahal, gak arugin juga Karena subscribe itu gratis Dan bagi teman-teman semuanya yang ada rejeki lagi jangan lupa join di membership Fakti Youtuber Ada paket paling murah yaitu Paket silver dengan harga 2 ringgit 50 set Oke yuk teman-teman langsung saja ya Kita putarkan cuplikan videonya 1, 2, 3 Teman-teman selamat datang ke channel Sari lagi Kali ini Sari mau bawa kalian melihat suasana jalan raya di Malaysia ini By the way Suasana elektrik di area Selangor ya teman-teman Dan bukan di daerah Kampur Makanya kalau kalian lihat disini kurang banyak gedung-gedung tinggi Seperti yang di KL sana Iya betul kan Tapi dari Selangor ke Kuala Lumpur itu juga tidak jauh ya Kira-kira kurang lebih 10 sampai 5 menit saja Tadi Tadi Sari akan bawa kalian ke Kuala Lumpur Dan melihat gedung-gedung tinggi yang berada disana Ini adalah jalan raya dekat Malaysia ya Ini di Selangor Jalannya itu lebar luas Kalau di Malaysia selalu cakap itu jalan tol Tapi orang Malaysia selalu cakapnya itu highway ya Highway Dan kebetulan ini Sari Rekord video ini masih tengah hari Jadi jalannya itu masih lancar Masih berbeda Tanpa hambatan Tapi biasanya kalau sekitar pukul 5-6 petang ini Jalan itu sudah sedikit gym Macet Motor tidak ada Orang itu kebanyakan yang baru kerja Ataupun baru balik sekolah Yang mau angkat anak dia sekolah Biasanya itu time-time petang itu Mereka mau pulang Mesti di sini Nah satu motor, dua motor Yang paling uniknya Kalian boleh lihat Itu ada beberapa sepeda motor Bisa dihitung pakai jari Motor yang lalu melalui jalan tol dekat sini ya teman-teman Ya memang itu uniknya di Malaysia Motor juga Motor biasanya masuk tol Kalau di Indonesia kita kan Biasanya lihat mobil Ataupun kereta saja Yang melalui jalan tol Cantik loh selangor ya Dan yang bestnya lagi Yang baiknya lagi Sepeda motor itu Mereka juga tidak dipungut biaya ya Kalau misalnya Mau melalui kebayaran tol di sana Ya Allah cantiknya mobil ini biru Wow kapan punya mobil kita sayang Ya apapun Alias gratis dan juga percuma Yang paling sari sukanya lagi Di pinggir tepi jalanan di sini itu Banyak sekali pokok-pokok Pohon-pohon yang melihat sejalan dayanya Kelihatan sangat lebih asri dan kalau untuk sari ya Sari sangat suka dan rasanya enak memata memandangkan Dan boleh kalian lihat di sini itu kereta ataupun mobil Mereka itu bermacam-macam jenisnya ya Dan yang lebih sari lihat itu kebanyakan jenisnya itu mobil sedan Mungkin karena ini di daerah bandar Tapi mungkin di tempat lain itu juga berbeda Tapi yang paling selalu sari lihat itu Macamnya itu jenis sedan ya Dan untuk yang di atas itu kalian boleh lihat itu adalah laluan LRT Ataupun MRT Dan untuk yang di depan itu Itu adalah station pemberhentiannya Jadi kalau kalian mau naik MRT LRT Kalian boleh beli tiket di atas nanti Dan kalian boleh pergi menggunakan LRT Ataupun MRT ke tempat tujuan kalian Ada juga yang ke Kuala Lumpur Ada ke daerah Kajang Bermacam-macam nanti kalian boleh lihat Di station pemberhentiannya itu ada tujuan kemana saja Oh itu kereta api sayang ya Kalau tempat kita ya Pukul 2 petang tengah hari Jadi suasananya itu masih lenggang ya Masih kurang banyak kereta Pasal orang masih kerja juga Ini hanya satu-satu saja yang lalu Kalian juga boleh lihat Ini jalanannya itu sangat mulus Ada lupa-lupa Iya loh Macar maju aja ya Gak ada pulisi bumbu juga ya Tempat tujuan isi minyak Ada juga kaltex Kalian boleh isi minyak di sana Teman-teman by the way Kalian lihat moto yang di depan ini Orang Malaysia Ini salah satu uniknya Kalian boleh lihat itu Mereka memakai jaketnya itu ya Terbalik Terbalik ya teman-teman Jadi pacu Ini pun baru sehari jumpa di sini saja Selalu juga sehari tengok Asal naik moto kan Mereka mesti terbalik pakai jaket Tak tahu kenapa Mungkin kalau kalian orang Malaysia Boleh jawab Kenapa macam itu ya Boleh juga komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman By the way Karena jalanan di sini itu Terlampau lurus Lulus Dan bebas hampatan Kadang kawan sari Ataupun driver Yang tengah drive Cakap Kadang mengantuk pula Jadi Iya loh Tidak ada klaxon Tidak ada klaxon Seperti yang serupa Dari KL ke Johor Itu kira-kira 4 jam Kalau tidak berhenti Itu terus Selalu highway Mereka pun kadang mengantuk Boring 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 Sari tak tahulah Belum pernah juga drive Dan untuk yang di atas-atas itu Kalian boleh lihat Cantik tu ya Oh Bagus ya Masih proses Cantik tu Iya Cantik kan Kau dah siap Macam film-film Ada yang jalan tu Kita misalnya Tersalah jalan Kita kalau mau putar balik Ataupun U-turn Akan lebih jauh perjalanannya Jadi Tak boleh terus Suka-suka hati putar Suka-suka hati belok Kita kena U-turn jauh Panjang Jadi Usahakan Jangan salah jalan Jangan salah jalan Kalau salah jalan Bahaya ya Untuk daerah Di bagian sebelah kiri Nampak sedikit Jam Ataupun macet ya Teman-teman Sudah ada banyak Yang balik kerja Di jam-jam sekarang ini Jam balik kerja ya Itu juga Ada nampak Satu orang Yang gunakan Sepeda moto Dia gunakan Jacket terbalik Itulah yang Tapi Ini kan Apa Kekak Nugulang Jacketnya terbalik Tapi kalau Di tempat di Aceh Ini memang Kebanyakan lama Paket-jaketnya kayak gitu loh Iya Kembalik gitu ya Karena Biar gak keanasan Gak kosong kulitnya Jadi memang dipakainya kebalik Emang lagi depan Dipakainya Tapi sudah sering Melihat kalau yang kayak gini ya Bahkan Adik aja pernah pakai gitu ya Ya Bahkan bukan di sini ya Paketnya emang kebalik Oke lanjutin ya Sari cakap di sini tuh Banyak sekali Kalian boleh Kalau kalian perhati ya Ada beberapa yang moto Gunakan jaket terbalik Dan kalian lihat yang di sebelah kiri Yang moto semuanya Laluan di sebelah kiri ya Di situ ada Dia orang jalan Untuk khusus moto Dan itu percuma gratis Ataupun free Tidak ada bayarnya Kalau untuk Untuk kereta Ataupun mobil Harus bayar ya Di sini Dia orang ada Tiga sistem pembayaran Di highway Ataupun jalan tolnya Yang pertama Menggunakan Touch and go Itu Dia orang ada punya Cardnya Ada punya kartunya Disentuh saja Wow Mobil proton depan ya Mobil produk Malaysia ya Dengan kart itu Tasian gue tadi tuh Sudah sentuh Pintu akan terbuka Dan kita go Dan juga pergi Untuk sistem pembayaran Yang kedua Ada namanya Smart Tag Oke Smart Tag ini Ada satu alatnya Di dalam kereta Itu juga Kita kena beli Dia otomatik Dia sensor Dalam kereta Ataupun mobil kita Terus Tak payah buka Terus Sudah tersensor Dalam kereta kita Dan kita terus Pagi saja Sanggih ya Ada namanya RFID Atau Kepanjangan dari Radio Frequency Identity Ini adalah Pempunyai Sensor Langsung Kalau tak bisa mundur ya Kalau tak bisa mundur ya Kat tadi ya Automatis Ataupun Dia terdeteksi Sendiri ya Jadi Itulah Salah satu Kemudahan Yang ada disini Teman-teman Terbaik Jadi menurut Sari ya Ini memang Baik diterapkan Pasal tak payah Kita buka tingkap lagi Bayar guna Sangat baik untuk diterapkan Oke teman-teman Mungkin segini aja Jalan Wah udah habisnya sayang Masya Allah Murusnya Jalan Malaysia Enaknya bagi yang duduk di samping Nah jadi sayang Kalau misalkan kita nak berkendara Ataupun nak drive di Malaysia Misalkan nih Abang bawa mobil Lalu adik duduk di samping Pasti adik dah bobok terus Enak kali Kalau anak kali Nggak ada bunyi Jalan lalu Sejak lalu Enak kali bobok Terus sampai ke tujuan Iya Abangku bawa mobil kayak gini Saking jawabannya Dan sistem device-nya Emang sudah sangat-sangat modern Bahkan tadi Bayar tol ya Ataupun hideaway Pembayarannya itu ya Sistem pembayarannya itu Tak menggunakan uang cash lagi Itu yang selalu gitu ya Banyak juga susah pembayarannya Bagaimana macam Dan tidak ada Tapi pun gunakan uang cash Memang waktu Memang sangat Apalagi bobok jendela Nanti ya Dan ini pun Apa namanya Sistemnya pun Banyak ya Bukan satu Cuman gitu Berarti ada beberapa Macam sistem pembayarannya Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan video kami Sampai habis Dan satu pesan saya Buat kalian anak muda Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke saya patir Bye Kami mau makan sahur dulu ya Kalian jangan lupa Jangan lupa nih Ya kami buat video Raja Pakni Merta Dan Hantu-Hantu Jangan lupa nonton Dan sokong terus channel kami ya Semoga bulan Ramadan ini Dan hari kemenangan Tembus 100.000 Subscribe dulu Amin ya Jangan lupa lalu minyak Gantuk sayang Makan dulu kita Yuk jangan lupa sahur ya Jangan makan Edit lagi Cepetnya berjuang Sama pilihan Terus puasa Tak baik konten Dan jangan lupa sahur Semangat terus puas Yuk Wow Wow Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video